Halo guys, balik lagi ke channel Om Balaks. Hari ini aku mau tunjukin ke kalian, gimana sih cara bikin foto yang biasa aja kayak gini. Jadi 3D karikatur kayak gini. Jos kan hasilnya, lihat tuh dimensi sama pencahayaannya. Luar biasa, hasilnya juga tetap mirip dengan foto aslinya. Mantap bukan? Oke guys, langsung aja ke pembahasannya. Pertama, yang mesti kalian siapin itu foto bahannya. Usahakan fotonya bening ya guys. Terserah mau pakai muka siapa. Terus siapin alat edit yang biasa kalian pakai. Bisa pakai Photoshop, Procreate, Medibank, atau terserah aja lah. Kalau aku, sekarang lagi pakai Infinite Painter. Betul ya aku cuma pakai tablet aja nih. Bikin 3D karikatur, yang harus kalian pahami dulu 3D itu 3 dimensi, dan harus ada software atau alat pendukung. Misalnya kayak Blender, 3D Max, dan masih banyak lagi. Komputer juga harus enak dewa. Kalau komputernya kentang, bisa emosi sendiri kita guys. Soalnya kita butuh buat render objek jadi 3D kan? Cotnan. Oh aku paham nih kalian, pasti males kan buat pelajarinya. Tenang aja gak usah panik. Kita skip aja bagian tersulit itu ya. Solusinya adalah kita harus manfaatin teknologi AI, atau artificial intelligence, yang semakin ber-ber mempora-porandakan dunia perselintutan. Langsung ajalah buka Google Chrome kalian. Ketikan di sini, Leonardo.ai, terus klik enter. Terus pilih ini ya, klik aja bro. Nah kita udah masuk ke websitenya. Kalian klik aja create icon, dan masukin email kalian. Jika email kalian belum didaftarin akun Discord sebelumnya, klik aja join Discord. Jika kalian udah kedaftar, tinggal klik ini aja. Nah beres deh. Tinggal kita gunain nih mbah Leo. Kita klik yang ini ya. Oke. Enaknya pakai Leonardo itu gratis guys. Kita dikasih token 150 setiap hari. Nah number of image ini, adalah hasil dari generat kalian. Mau hasilin berapa gambar? Terserah. Wah ternyata aku udah upgrade yang Fitri guys. Kita balik dulu ke yang Fitri ya. Klik aja. Pilih ini. Tinggal share. Kita buat settingannya default aja ya. Nah disini nih kamu bisa upload tuh fotomu. Klik sini atau tarik aja fotomu kesini. Terus kalian ketikan aja langsung karikatur Disney guys. Feintunenya rubah ke 3D animation style. Terus rubah dinamik ini ke 3D render. Kalau udah, klik generate. Nah ini yang menurutku paling mirip hasilnya guys. Kalau udah tinggal kita download. Nah sekarang buka aplikasi edit kalian. Disini skill kalian masih dibutuhin guys. Karena Ike emang belum secanggih itu. Coba kalian lihat aja ini. Masih kurang guys. Nah tugas kalian lah bikin fotonya ini semakin mirip. Misalnya kayak ini. Antingnya harus kita ilangin. Terus kepalanya harus kita miringkan dan sesuaikan. Alisnya juga tipisin ya. Bentuk bibir sama gigi juga belum pas. Harus kita benerin ya. Terus kita kecilkan badannya. Tambahkan rambut anu sama kumis tipis. Jangan lupa tai lalatnya. Oke sekarang udah joss. Biasanya aku pakai brush yang soft. Terus mulji. Sama liquify aja sih. Untuk benerin yang kurang. Mudah kan? Nah ini ada contoh lain juga. Ini adalah hasil generate nyambah Leo. Kalau yang ini hasil setelah aku benerin di photoshop. Gimana? Oke kan? Jadi kalian tidak perlu pusing lagi. Dan membuang banyak waktu untuk mempelajari 3D. Dan membeli alat-alat mahal. Karena untuk membuat 3D karikatuk. Sekarang sudah sangat mudah. Serahkan aja sama mbah Leo. Ya meskipun hasil kemiripannya masih jauh. Tidak masalah. Tapi dia mampu memberikan hasil render yang ciamik dan membagungkan. Nah sisanya aku serahkan sama kalian. Disitulah tugas kamu untuk benerin yang masih kurang. Terus asas skill kita. Manfaatin teknologi yang ada. Pertanyaannya. Ini berkah atau musibah guys? Komen di bawah ya. Biar kita semakin anu. Oke sampai disini dulu videonya. Kalau masih ada yang kurang jelas komen aja di bawah. Terima kasih udah menonton. Matur TNQ guys. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax